Saya diabet olah nafas yang mana? Sebenarnya ada beberapa hal yang disarankan, tapi saya mau mencoba menjawab menggunakan beberapa pelajaran. Pertama, kita belajar nafas. Kalau belajar nafas, sekali lagi saya meng-endorse, merekomendasi, belajarlah dari yang sudah berpuluh tahun ngajar. Siapa itu? Mas Gunggung atau OMG, lembaganya sudah lama. Maka, coba saya masuk YouTube saja, lalu saya ketik. Napas perbaikan atau stabil, diabet. Biar gampang. Napas, diabet, OMG. Nanti muncul ritme apa yang diajarkan. Maka yang diajarkan untuk diabet itu misalnya ritme 2-10 progresif. Jadi, ini nafas kalau yang dipolah hidup sehat, saya sebut whisky breathing. Buangnya lebih panjang. Jadi, nafas normalisasi diabetes. Tarik 2, buang 4. Tarik 2, buang 6. Tarik 2, buang 8. Tarik 2, buang 10. Ini nanti saya sengaja tunjukkan YouTube-nya selama 30 menit. Karena olah nafas whisky breathing itu menaikkan parasimpatetiknya itu kuat sekali. Di mana buangnya lebih panjang. Nah, orang diabet itu biasanya simpatiknya yang tinggi. Nah, kalau simpatiknya tinggi. Simpatik tinggi itu berarti sebenarnya indikator kalau stres. Contohnya, malam sebelum tidur dites gulanya 100. Bangun tidur 150. Nah, semalam berarti glukogenesis. Nggak makan apa-apa, tidur saja gulanya naik. Kenapa? Karena stres. Contoh lain misalnya. Saya dites gula pagi 100. Pagi 100 kok habis satusnya tinggi. Ya, belum makan dites. Atau malah habis makan dites lagi tenang. Gulanya rendah. Tapi sepanjang hari, rata-rata selama 3 bulan, gulanya tinggi. Nah, itu nanti butuh nafas, ritme yang lain lagi. Tapi paling tidak olah orang diabet. Misalnya, mau olah nafas whisky breathing, maka pilih yang 2, yang progresif ini. Olah nafas yang mana lagi? Yang disarankan untuk diabet. Maka, olah nafas 55. Nah, ini olah nafas 55. Kalau diketik, olah nafas. Saya ganti lagi judul nyarinya. Olah nafas normalisasi. Normalisasi Diabet. Maka nanti yang muncul, olah nafas 55. Olah nafas 55, itu memang dijelaskan, si Ma Ajam mau penjelasannya, yang Mas Gunggung aja ya, sekilas workshop strategi normalisasi diabet. Keajaiban nafas ritme untuk turunkan HbA1c hingga 2%. Selama berapa? Selama setahun. Jadi, selama olah nafas? Selama setahun, setiap hari, 2 jam. Pagi 1 jam, sore 1 jam, olah nafas 55. Ada jurnalnya, Proof by Science, menurunkan HbA1c 2% dalam setahun. Tapi kalau Anda HbA1c 11 kayak saya, turun 2%, masih 9. Kelamaan. Tutuh olah nafas yang lain. Maka yang tadi itu, 22, 24, 26, 210. Tapi 55 ini sudah bisa menurunkan 2%. Tapi sama juga, nanti paginya dikombinasi Wim Hof. Kenapa orang diabet perlu olah nafas Wim Hof? Saya pernah kumpulkan ratusan orang diabet, tak suruh kecek pH urin. Mayoritas sekitar 5-6. pH urin berbeda dengan pH darah. Nanti saya simak saja penjelasan saya mengenai pH urin. pH darahnya pun kebanyakan di bawah 7,3. Itu asem. Wim Hof itu menaikkan luar biasa dengan cepat saturasi 100% dan pH-nya tubuh alkali 7,45. Maka orang diabet, dia butuh olah nafas Wim Hof. Terus tadi menyambung orang diabet yang misalnya, sekarang sudah Pak, saya dari 400 gulanya sudah 120-150, tapi fluktuatif. Kenapa fluktuatif? Ini Wim Hof sudah tidak nyanda istilahnya. Wim Hof bisa untuk dari 200 ke 120. 55 untuk dari 300 ke 200 ke 150. Sekarang bagaimana bisa stabil di bawah 120 kayak saya? Tadi saya bilang, sebelum tidur gulanya 100, bangun tidur 150. Itu sepanjang malam pasti tidak tidur pulas. Nah, perlu masuk modul deep sleep. Atau yang namanya kalau di OMG, ikut saja kelas natarasa. Karena orang diabet itu paling liar. Liar itu dalam arti marah gulanya naik, stres gulanya naik, sedih gulanya naik, khawatir gulanya naik. Kalau ada sembuh dari diabet, ada jadi orang baik. Karena begitu jahat gulanya naik. Itu modul yang mana? Kalau di saya, di saya itu modul serial 4. Modul 4 itu apa sih? Coba masuk YouTube. Masuk YouTube, ketik workshop 4 jarot. Workshop 4 jarot. Ini untuk orang diabet juga. Kenapa itu workshop 4? 4A itu penjelasan dasarnya mengenai autonomic nervous system. Tujuannya untuk membuat kita lebih ke parasimpatetik. Juga untuk ke syarafagus. Tapi praktisnya olah nafas apa? Untuk orang diabet. 4C, olah nafas pengharapan. 4B, olah nafas ketenangan batin. 4E, olah nafas kebahagiaan. 4A, olah nafas ucapan syukur. Nanti ada lagi olah nafas kegembiraan. Nah, sambil olah nafas tema, jadi ini masuk tema itu berarti nata rasa, nata pikir. MBSR, MBCT. Nah, dalam workshop-shop ini, kalau Anda ceklik, itu ritmenya 8-8. Boleh nggak 10-10? Boleh. Boleh nggak 6-6? Boleh. Boleh nggak sambil yang 5-5? Boleh. Tapi lebih konsentrasi pada mengatur perasaan. Tenang. Bahkan di sini nggak pakai audio. Tarik, buang. Tarik, buang. Supaya kita lebih fokus pada perasaannya. Jadi kayak senci malah. Tarik 8-8 boleh. Yang penting pelan banget. Nikmat. Halus. Lalu sambil mengatur rasa dan pikir. Nah, ini baru bulannya nanti nggak fluktuatif. Jadi sebenarnya sama juga nanti buat kanker, ya begitu juga sebenarnya penjelasannya. Nggak bisa satu teknik untuk diabetes. Karena diabetes itu, gula itu faktor penentunya banyak. Atur makannya, atur pikirnya, atur tidurnya. Nah, kalau bicara nafasnya, yang paling standar atau makanan pokoknya, ya olah nafas 5-5 tadi. Ditambah tadi yang ditunjukkan juga. ya progresif dari 22, 24, 26, 28, boleh pakai itu ditambah yang olah rasa. Harapannya, ya setahun lepas obat. Kalau 5-5, kalau dari 7 ke 5, turun 2 persen, ya lepas obat. Dari 11. Tahun depan 9, tahun depan 7, 3 tahun kelamaan. Makanya jangan satu metode. Jangan satu pendekatan. Tetap putus semua pendekatan. Supaya nggak bingung, mulai aja melangkah. Jangan bingung. Bingung itu karena mikir. Kalau melangkah, nggak bingung. Mulai praktek. Misalnya, modul 55. Ada waktu, simak workshop 4. Lama-lama jadi tahu. Tahu, lalu dipraktekkan. Itu yang tidak bingung. Oke, makasih. Sudah jam setengah 7, kita akan bergabung dengan di camp pagi hari ini. Makasih. Peace. Tidak. Terima kasih.